Mungkinkah ini malaikat yang turun dari surga? Bukan, ini hanya ibu bintang kami. Dia menyukai media sosial. Dia mengenakan pakaian malaikat untuk pemotretan Instagramnya. Dan inilah karakter kita yang lain, seorang ibu biasa. Dia sedang mengemil kue dan tak sabar untuk bertemu malaikat kecilnya sendiri. Tontonlah sketsa kami tentang ibu biasa dan ibu Instagram di Wahoo Wow Motion. Seorang ibu biasa berjalan-jalan 2 jam setiap hari dengan bayinya. Dan selalu butuh waktu lama untuk bersiap-siap. Dia harus menyiapkan segalanya untuk bayinya. Baiklah sayang, ayo berangkat. Ibu Instagram memiliki perangkat untuk jalan-jalan berbeda. Dia harus siap merekam Instagram story yang luar biasa kapan saja. Sepertinya aku sudah bawa semua yang penting. Oh, bayiku. Ibu Instagram kami yang cantik memenangkan hati jutaan followers dengan dandanan yang luar biasa. Pakaiannya menyesuaikan dengan sepatunya. Seorang ibu biasa mencoba untuk ikut serta dalam tantangan mode juga. Tapi dia tidak punya banyak pengalaman. Dia melempar sepatunya ke putranya. Sayang, maafkan ibu ya. Ibu tidak bermaksud begitu. Ibu Instagram melakukan streaming langsung pesta ulang tahun putrinya. Dia merencanakan pesta dan memanggang kuenya. Dia ibu sempurna. Sayang, tiup lilinya. Sampai jumpa. Tapi ternyata itu pesta ulang tahun milik anak yang lain. Terima kasih atas dekorasinya. Dah. Apa itu? Sayang, jangan khawatir. Mereka sudah pergi. Pesta ini milikmu. Ibu Insta tahu cara bersantai. Dia sering menjadi tamu di spa lokalnya. Lilin, dupa, perawatan wajah. Urusan lain nanti saja. Ibu biasa butuh istirahat setelah seharian penuh melakukan pekerjaan rumah. Sofa yang nyaman dan buku yang bagus sangat menenangkan. Ya, dan pijat wajah dengan lego adalah sebuah kejutan tidak terduga dari putranya. Seorang ibu Instagram ingin benar-benar sempurna. Saatnya menghilangkan benjolan kecil di hidungnya. Operasi hidung dengan ahli beda plastik berpengalaman akan membantunya. Terima kasih dokter. Aku tidak sabar untuk melihat hasilnya. Operasinya berjalan dengan baik. Jangan khawatir. Kami akan melepas perbannya dalam tiga hari. Dah. Dan sementara itu seorang ibu biasa bersenang-senang dengan putranya di taman bermain. Hidungnya juga di-makeover. Prosedurnya menyakitkan, tapi ini sepenuhnya gratis. Seorang ibu biasa sedang membersihkan tempatnya. Oh, hiasanku. Nak, apa yang kau lakukan? Aku punya lebih banyak pekerjaan rumah. Meskipun ini mungkin akan membantuku untuk suah foto yang imut. Instagram storyku akan menjadi luar biasa. Malaikat tidurku. Followerku akan menyukainya. Lihat, kau sangat mengemas, kan? Bu, ayolah. Lagi? Tidak. Diposting. Saatnya memberi ibu insta pelajaran. Ah, jangan direkam. Jauhkan ponselmu. Tidak, jangan. Jangan coba-coba. Ibu tidak memakir hiasan. Bu, bu. Bangun. Kita terlambat ke sekolah. Oh, tidak. Aku ketiduran. Ibu biasa seperti tentara. Setelah 40 detik bersiap, dia siap untuk berangkat. Bu, ibu, bangun. Sekolah dimulai dalam 7 menit. Siapa? Apa? Ibu akan memakai sepatu dulu. Aku akan menunggu di pintu. Yah, yah, sebentar. Bahkan saat seorang ibu Instagram sudah terlambat, dia tidak akan tinggalkan rumah dengan penampilan berantakan. Pakaiannya harus sangat detail. Ayolah, risleting. Dan pengariting rambut tidak mau juga dilepas. Ayolah, bu. Kenapa lama sekali? Penampilan hiasan cepat sangat berbahaya. Oh, tidak. Aku harus melakukannya lagi. Bu, ibu terlalu lama bersiap-siapnya. Seorang ibu biasa merias wajahnya dengan cermin biasa. Dan seorang ibu Insta menggunakan kamera depannya seperti biasanya. Konselnya seperti bagian dari tubuhnya. Ibu Insta dan putrinya sedang melakukan pemotretan dengan filter wajah baru. Dan sekarang mari foto bersama. Kami sangat mengemas, kan? Kebahagiaan bagi seorang ibu biasa adalah saat anaknya sibuk melakukan sesuatu dan dia punya beberapa menit luang untuk dirinya. Apa ibu tertidur? Aku punya ide. Dan sekarang ibu biasa punya filter wajah yang bagus tepat di wajahnya. Apa yang kau lakukan? Aku hanya tertidur selama beberapa menit. Halo, ada yang bisa aku bantu? Terima kasih, aku baru saja melihat. Kami memiliki model baru di sini. Ini baru saja keluar di pasaran. Hmm, sangat menarik. Dan ponsel ini punya kamera depan terbaru dan dilengkapi dengan headphone gratis. Ya, ya, bagus. Tapi sepertinya ibu Insta tidak mendengarkannya sama sekali. Dia benar-benar puas dengan ponselnya sendiri. Ini satu-satunya tempat di mana dia bisa menyukai foto barunya dari akun yang lain. Bu, bu, ayolah bu. Pinjam ponselnya, aku bosan. Baiklah, ini. Sekarang ibu Insta bisa berbelanja dengan tenang. Kemana putriku pergi? Oh tidak, apapun selain ini. Kau melihat seorang gadis? Sayang, putriku, kau di mana? Fih, kau buat ibu khawatir. Ini ponsel berhargaku. Ironisnya, dua ibu ini adalah teman lama dari sekolah. Hai, tempatmu sangat lucu. Masuklah. Ini adalah ruang tamunya. Silahkan duduk. Aku sudah lama sekali tidak melihatmu. Lihat, putriku sudah sangat besar. Oh, kalian berdua benar-benar mirip, seperti kakak adik. Kau suka anting-antingku? Ini sangat imut. Aku akan menunjukkan putriku. Ini dia. Oh, sangat mengemaskan. Tidak bisa diperbesar. Hmm. Sangat memalukan. Ibu Insta benar-benar lupa kalau ada gambar nyata di dunia nyata juga. Apakah kalian suka melihat petualangan ibu Instagram dan ibu biasa? Komentarlah di bawah siapa yang paling kalian dukung. Dan apa kalian ingin melihat kelanjutan dari cerita ini? Juga, tekan tombol berlangganan ini. Sukai video ini dan klik bell-nya. Jangan lewatkan video menarik lainnya dari Wahoo Wow Motion. Sampai jumpa di video selanjutnya.